Pemirsa meluapnya sungai Ciranjang di Kabupaten Cianjur tidak hanya meredam puluhan rumah warga di dua kecamatan namun juga mengakibatkan tanaman padi gagal panen. Akibat peristiwa tersebut petani ditaksir mengalami kerugian jutaan rupiah. Peristiwa meluapnya sungai Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat meredam puluhan rumah warga di dua kecamatan yaitu kecamatan Bojong Picung dan kecamatan Ciranjang. Dampak dari luapan air sungai Ciranjang juga mengakibatkan puluhan hektare tanaman padi mengalami gagal panen akibat gerus derasnya luapan air sungai. Saat ini gedangan air sungai masih merendam tanaman padi tersebut. Akibat kejadian luapan sungai Ciranjang tersebut jumlah petani merugi hingga jutaan rupiah karena terancam gagal panen. Petani asal desa Mekargali Ujang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat peristiwa luapan sungai Ciranjang tersebut. Ia memastikan tanaman padinya gagal panen. Ini yang satu hektare lah lah. Ini selain punya akang sendiri, punya yang lainnya bagaimana kondisinya? Kondisinya sama-sama yang sebelah sini yang di belakang kali itu. Jadi ini yang ruksak di sepanjang pinjir? Sepanjang itu dekat kali itu. Akibat apa ini, Kang? Tahu akibat ya namanya banjir itu, tahu itu akibat yang disonanya di itu kan. Ujang mengaku sawahnya yang tergenang luapan air sungai Ciranjang seluas satu hektare.